Nah, pencairan, pencairan Satu Umat Oke, teman-teman, saat ini saya berada di TPS Atau selesai angkut sampah dari pelanggan ya, teman-teman Namun, kali ini seperti teman-teman lihat Ini ada penimbangan karton atau kardus Yang biasa mereka kumpul di sini ya, teman-teman Nah, ini diangkat ke mobil untuk ditimbang Dan ini punya teman-teman yang ada di TPS Dan yang sana tim ekstrim punya Atau tim Bapak Tino dan kawan-kawan Mantap Hari ini hari Sabtu Penimbangan karton pencairan, guys Hari Senin libur banyak Jadi, ini ditimbang ya, teman-teman Nah, inilah Bapak yang penimbang karton Ini sudah hampir satu pickup penuh, teman-teman Jadi, seperti ini ya, teman-teman Hasil satu minggu mereka timbang Satu kali Dan ini, setiap timbang seperti ini ya, teman-teman ini Sekitar ada 50 kilo Satu ingat ini ada yang 15 kilo Ada yang 20 kilo ya Jadi, lumayan Dan ini, om-om atau Bapak ini datang ke TPS ini Setiap hari mungkin satu minggu dua kali Kadang tiga kali ya Tergantung dari banyaknya karton yang ada di TPS ini Oh, dikasih turun Dikasih turun, teman-teman Supaya nanti kan muat banyak di sini Jadi, inilah hasil dari tempat sampah Teman-teman bisa dimanfaatkan kembali Nah, ini kita baru selesai angkut sampahnya Kita standby berada di sini Nah, itu tracknya sudah penuh Tidak ada Diangkat-angkat Nah, itu kawan-kawan di sana penuh semua itu Kartonnya ya Mau ditimbang semua nanti nih Untuk dana malam minggu Ini Bapak Tino dan kawan-kawan punya Selama satu minggu ya Ada dua tempat Yang satu di sana itu Bapak Yus punya Dengan tiga orang Nah, ini ada tiga ikat Mantap Pencairan Per kilo berapa, Mas Karton? 200? 200, tuh? 600 Oh, 600, teman-teman Per kilo Mungkin harga sangat beda jauh dengan di Jawa ya Karena di sini ongkos untuk Transportasi pengiriman barang ke Jawa itu sangat Mahal sekali Jadi, disesuaikan dengan Ongkos transportasinya Kalau mungkin di daerah Jawa Itu sekitar ya 2000-3000 ya Disini kontenernya yang mahal Ongkos Pengiriman Nah, ini Bapak Beni punya kah? Iya, Bapak Beni punya kah? Oh, saudara ini laki-laki punya Oke, mantap Jadi, ini pickup nanti penuh teman-teman Full Iya, mantap Nah, ini kalau Nanti sampai di gudang itu Di press ada juga yang dijadikan Rak telur ya Kalau teman-teman penasaran Ada itu video-video Nanti saya taruh di link deskripsi Video pembuatan rak telur Video pengepresan karton ini ya Atau kardus di gudangnya sana Itu ada semua teman-teman Saya pernah buat videonya Mungkin sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu Nah, ini ditulis Sesuai harga di jumlah Semangat Kakak laki-laki semangat Harus begitu Baru yang tadi sudah habis Ini saya tinggal ke Pembuangan akhir sampah ya teman-teman Selesai angkut sampah pelanggan Di hari Sabtu atau minggu Ini sudah selesai Semua dikasih turun Kartonnya atau kardusnya Semangat pagi Aih, kakak Jupen timbang karton Pencairan, pencairan Untuk dana malam minggu Lumayan ya teman-teman Daripada karton ini terbuang Alhamdulillah disini ada yang menampungnya Dan memang dimanfaatkan untuk buat rak telur Dikirim lagi ke Surabaya ya Yang pastinya nanti kalau di Surabaya ya Dibuat daur ulang lagi ya Macam dikemas lagi Jadi karton lagi untuk tempat Bahan sembako lagi Nah ini ditulis Sesuai nota Berapa timbangannya Masing-masing punya orang teman-teman Atau masing-masing punya ya Jadi berapa-berapa pun itu Hasilnya ya harus disyukuri Nah pencairan, pencairan Satu Lumayan teman-teman Daripada karton terbuang ya Mantap Nah ini sudah mau penuh Sekitar satu baris lagi teman-teman Nah bisa ditambah lagi Ini bukan Bapak Tino punya ya Ini dari teman-teman lain yang di TPS ini Dari Tim lain Atau teman-teman yang biasa Ambil Di TPS ini Mantap sudah penuh Oke teman-teman Cukup sekian dulu Untuk review Harga karton di sini ya Dan penimbangannya Jadi seperti inilah aktivitas Di saat hari Sabtu Akhir Pekan Jadi mereka timbang kartonnya Jika video ini bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa like Comment dan subscribe Sehat selalu buat semuanya Salam satu hati Satu tujuan